Asik, 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 asik Hai, hai, hai pemirsa keluarga asik Ketemu lagi bersama keluarga Bunda Monika nih Kali ini Bunda mau cerita tentang The Babies Pemirsa tau kan, Bunda adopsi 13 bayi Wah, rame banget kan? Jadi, ke-13 bayi ini kan datang dari latar belakang yang berbeda Dan dari sifat yang beda-beda juga Kadang-kadang saya aja punya dua kakak laki Karakternya beda gitu Saya dengan kedua kakak saya Apalagi mereka yang semuanya ini dari keluarga yang berbeda Dari orang tua yang berbeda ke-13 ini Dan dibalik kelucuan ke-13 ini Pastinya di belakang ini ada kisah-kisah Tentang mereka yang sangat luar biasa sih Nah, ini dia The Babies Kesayangan Keluarga Bunda Monika Nomor pertama, mana kakak pertama? Oh, ini kakak pertama nih Namaku Bianca Ini Bianca, nomor urut 1 Nomor urut 2 mana? Mas Tristan? Oh, ini pertama Mana nomor urut 2 mana? Siapa? Siapa? Ya, Mas Tristan Ya, Mas Tristan Nomor urut 3 mana? Scarlet, Scarlet mana? Scarlet, let Oh, ini Scarlet Nomor 4 mana berdiri nomor 4? Ini CK CK nomor 4 ini Yang nomor 5 mana? Ini yang maco satu ini Tuh, Mas Tristan Mana nomor 6? Nomor 6 siapa? Nomor 6 Beverly Ini nomor 7 nih Radeska Yang dari ini tempat usianya 6 bulan Di bawahnya Radeska Nomor 8? Nomor 8? Mana Alvino? Mana Alvino? Alvino-nya di belakang, Bobo Oke, bentar Nomor 9 mana? 9 Oh, nomor Mau kak? Nomor 10 Nomor 10 Mana 10, Freya? Ay, Frey Ay, Frey Mana nomor 10-nya, Bunda? Frey Mana 11? 11 Dini, L L, Z, dan Yang terakhir Eh, 12 12 dulu 12 Nomor selusin ini Max Noli ya Megi Megi Dan ini Ya, baby girl Yang saya mana yang bontot Mana nomor 13? Selamat datang Ya, baby Ya, baby James Langsung aja kita kenalan sama baby number one Bianca 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 Pasti Bianca yang masih rewel ya Nyusul Scarlet juga Rewelnya Minta susu Atau rewelnya bagaimana? Ya, manja-manja gitu Bianca itu gak rewel Bianca itu biasa Hal yang biasa itu Yang rewel itu Scarlet Karena Bianca itu gak pesenangi Jadi itu Bianca hal yang biasa Tapi memang Bianca memang suka Paling betiga itu Paling agak rewel Bia ya Manja-manja gitu Manja Gak terima Ini dia bayu pertama yang akan Bunda Monica kenalkan Pasti pemirsa penasaran kan? Kenapa sih Bunda memutuskan untuk mengasuh dan merawat the babies? Pada saat saya sudah menikah Saya mempunyai anak-anak yang lucu-lucu Dan sekarang mereka sudah mulai beranjak dewasa Yang paling kecil pun sekarang sudah 7 tahun usianya Saya terketuk hatinya untuk lucu kali ya Kalau ada baby lagi Banyak sih yang bilang Kenapa sih lo gak hamil lagi atau kayak gimana gitu Tapi buat saya pribadi Kalau saya hamil lagi Itu udah jelas anak kandung saya gitu Dan udah pasti saya sayang Apakah tidak lebih baik Jika banyak anak-anak di luar sana Mungkin Yang mungkin karena salah satunya faktor ekonomi Yang bisa saya asuh Bisa saya rawat Bisa saya didik Dan bisa saya cintai seperti anak-anak saya sendiri Terus gimana cerita pertemuan Bunda dengan baby Bianca? Pada saat saya kenal pertama kali Dengan ibu dari Bianca gitu Melalui telepon tentunya Semuanya itu seperti dimudahkan Dan saya tiba-tiba percaya gitu Percaya begitu saja bahwa Ibu ini memang perlu saya untuk membesarkan anaknya Kebetulan juga Beliau tidak tinggal di Jakarta Jadi di luar kota Di Surabaya tepatnya Jadi mungkin untuk sebagian orang Pasti akan bertanya-tanya Kok bisa ya percaya Padahal saya gak pernah ketemu Saya juga tidak kenal gitu Kalau kecuali mungkin dia saudara saya atau bukan Saya sama sekali tidak mengenal gitu Tapi saya tidak pernah mempedulikan Latar belakang dari ibu ini Yang saya pikirkan pada saat itu adalah Bagaimana anak ini bisa lahir Karena pada saat Bianca itu Saya kenal ibunya itu Pada saat Bianca masih di dalam kandungan Mungkin sekitar 6 atau 7 bulan ya Bianca masih di dalam kandungan Oh gitu Bund Emang kapan sih Bianca lahir? Dia lahir hari Rabu Tanggal 18 Maret Jadi dia lahir tanggal 18 Maret 2020 Saya ragu Dia lahir hari ini Besoknya Saya bersama tim Mengambil langsung Bianca ke Surabaya Yang paling luar biasa ya Bulu matanya Dia punya bulu mata yang lentik Yang sangat cantik Jadi saya sengaja pakai bulu mata Untuk menyaingi nih Menyaingi bulu mata Bianca Ada pertentangan dari keluarga Ketika akan mengasuh dan merawat Bianca gak? Kalau untuk menentang Awalnya saya diskusi dengan suami saya Pastinya Suami saya itu awalnya juga kaget Dengan mendengar keputusan saya ini Tapi setelah saya memberikan Alasan yang tepat Beliau sih mendukung Tapi mungkin yang agak sedikit Sempat merasa Kok gitu sih Kok gitu sih Itu anak saya perempuan Valerie Dia mungkin merasa Kok Kenapa sih gitu Harus baby girl gitu Karena dia mungkin berpikiran Yang namanya anak kecil ya Dia selalu berpikirannya I'm the only one gitu Jadi dia maunya Perempuan Satu-satunya di rumah Dan Pada saat Bianca nih hadir Sempat Waktu perjalanan kembali ke Jakarta Pulangnya kita berangkatnya naik pesawat Pulangnya kita berangkatnya naik pesawat Karena kita buat baby Di sepanjang perjalanan itu Valerie nelfon ke saya Buna gitu Itu istru gitu Maksudnya Benar nih Bayi itu mau dibawa pulang gitu Betul bayinya ini perempuan gitu Dan betul namanya Bianca Dia sih sempat seperti itu Si Valerie Tapi Setelah bayi itu sampai di rumah Ternyata yang paling excited malah dia Dari awal Saya sudah sepakat dengan suami saya Bahwa di akte kelahiran Saya memang sengaja Menaruh nama ibu kandungnya Jadi saya tidak ingin Menghilangkan ibu kandungnya Dalam kehidupannya Bianca nanti ke depan Jadi Nanti di akte juga ada nama ibu kandungnya Gitu Apapun yang terjadi Ibu kandungnya memang bukan saya Gitu Saya adalah ibunya Bundanya Yang merawat dia dari bayi Sampai dengan dia besar nanti Sampai dengan dia sukses Sampai dengan nanti dia bisa menjadi Orang yang hebat Amin Kita juga pasti doain yang terbaik Buat baby Bianca Karena anak-anak saya juga sudah besar Anak-anak saya juga Yang paling kecil juga sudah 7 tahun Tidak mungkin mau lagi nih Anak-anak sekarang ini kan 7 tahun Sudah punya dunianya sendiri Sudah punya teman-teman sendiri Nah sekarang saya punya bayi lagi Yang apa-apa kan Kalau bayi kan apa-apa Semua masih tergantung orang tuanya Masih bisa dandanin Bayi lagi Terus punya keseruan baru Bisa foto-foto lagi sama bayi Jadi apa yang sudah saya alamin 7 tahun yang lalu Bersama anak-anak saya Yang paling kecil Bisa diulang lagi nih Dengan hadirnya Bianca Dalam kehidupan kita Kalau dukanya Ya itu yang tadi saya bilang Jadi sekarang ini Anak saya tambah banyak gitu Jadi harus banyak Membagi waktu dan sama Walaupun anak-anak saya itu Yang paling kecil 7 tahun 7 tahun 14 tahun Dan 16 tahun Anak saya Dan saya juga kemarin Baru mantu Itu anak yang pertama saya Itu juga Jadi sekarang Di rumah saya tambah rame lagi Luar biasa rame nya Terus harus bisa bagi waktu Dan pengeluaran Jadi akan lebih banyak Karena Bianca ini Paling suka banyak Bilum susu Anak pinter Pasti sehat terus nih Bilum susunya rajin Mau kemana Mau kemana Nah ini dia anak kedua yang di asus sama Bunda Monica Namanya Mas Tristan Tapi pemirsa penasaran kan Kok Tristan bisa hadir di keluarga Bunda Ayo bun ceritain dong Tristan 20 hari Senin Tidak ada di keluarga saya Oh begitu pemirsa Nah kalau nama Tristan Artinya apa Bunda Tristan ini nama lengkapnya Tristan Maraya Abimanyi Bukan hanya namanya Biasanya kami sekeluarga Kalau ingin memberikan nama kepada bayi itu Harus ada artinya Dan harus ada selipan Bahasa sasekerta di dalamnya Jadi artinya Lelaki tampan Dan gagah berani Yang menjadi harapan Semua orang Tapi juga doa kita semua Supaya nanti Tristan besar Anak ganteng ini Bukan hanya ganteng mukanya Tapi juga menjadi harapan Semua orang Harapan kita Keluarganya pastinya Baguna bagi Nusa Bangsa, negara Dan juga agamanya Itu harapan kita keluarga Wah doa Bunda buat Tristan Dari hati banget ya Oh iya Katanya Panggilan Tristan itu Terimo ya Kok bisa dipanggil itu? Bayi itu diserahkan ke kita Jadi lahir langsung diserahkan Jadi tidak menunggu sampai Satu dua hari Jadi lahir langsung diserahkan ke kita Jadi Kami berdua Saya dan suami saya itu Seperti punya mainan baru Punya bayi baru Kalau Bianca Itu lebih cenderung Kalau kecil itu rewel Jadi maunya digendong Serta Bayi-bayi yang ada disini Rata-rata Kalau kecil Sebetulnya normal ya Nangis gitu Nangis Terus Minta digendong Minta susu Tapi cuma Tristan ini Maka suka dipanggil Sama suami saya Terimo Karena ini paling terimo Jadi kalau yang lainnya digendong Yang enggak Ya dia enggak apa-apa Di box bayinya diem Seperti sekarang ini Udah Dan paling Kalau saya lihat dari Kelima bayi yang ada di rumah Yang paling Ngoceh duluan ya Tristan Mudah-mudahan Dia bisa jadi Kakak Karena dia kakak pertama Sama laki-laki Kalau tangkapan anak-anak bunda Gimana nih buat Tristan Khususnya untuk Anak saya Hansel Dan Shelfi Itu laki-laki Itu mereka lebih Lebih suka baby girl Karena buat mainan Mungkin karena beda ya Oh dia rasa cowok Jadi dia lebih suka baby girl Tapi untuk anak saya yang perempuan Bahwa dia lebih suka ke baby boy Jadi Tristan Jadi biasanya begitu Sepupu-sepupu saya Pernakan juga yang perempuan Lebih Lebih sukanya baby boy Dibanding baby girl Tapi Kalau kita melihat lucu Kan memang lebih lucu Anak perempuan Karena masih bisa dipakai Macem-macem Kalau baby boy Ya Tristan Baginya laki kan Semuan biasa Simple gitu Rambutnya juga Dijambu Sarko ya Salah satu Ininya Tristan Ya rambutnya harus Terjambu Kalau dilihat lucanya Tristan Kalau yang suka drama Korea Pasti setuju sama saya Jadi ini anak Dari kecil Seperti anak Korea Baik dari Kulit-kulitnya dia Terus face-nya Tristan emang ganteng deh bunda Jadi juga dipanggil Julukan-julukan Korea Khususnya buat Tristan Ceritain juga dong bunda Suka dan dukanya Ngerawat bayi-bayi ini Kebanyakan sukanya ya Karena saya memang suka Anak kecil gitu Jadi Saya gak pernah ngeliat Dukanya gitu Kalau duka anak bayi Wajar Kalau misalnya memang Rewel Nangis Biasanya kalau bayi Nangis Rewel itu cuma juga Kalau gak haus Berarti Pepesnya basah Itu aja yang saya tahu Karena anak-anak saya Juga seperti itu Yang itu yang saya alami Jadi kalau ditanya Duka Lebih banyak sukanya Mungkin kalau yang pertama Saya juga pernah sempat ngalamin Karena bayinya banyak Jadi susternya juga banyak Susternya juga Tristan punya suster sendiri Seperti Bianca juga sendiri Kadang-kadang untuk Menyatukan lima suster itu Yang kadang-kadang juga Agak susah gitu Tapi alhamdulillah Sekarang ini saya menemukan Suatu fun Dan susternya juga sekarang ini kompang Baik-baik Dan yang utama buat saya Mereka semua sayang gitu Walaupun mereka tahu bahwa Ini bukan anak kandung saya Tapi sekarang mereka adalah Tiga anak saya Anak saya Walaupun bukan anak biologis Tapi sekarang adalah anak saya Dan saya memperlakukan Mereka semua itu sama Menyehak dan yang sama juga Dengan anak-anak saya yang lain Jadi kalau ditanya duka Rata-rata banyak Banyak sukanya Karena memang Dunianya jadi dunia yang baru Dunia bayi Jadi bayi juga kolos Dan kita juga senang Kaling rawatnya Wah Bunda emang hebat Berusaha adil Sama semua anak-anaknya Eh Tapi pastinya Bunda punya harapan doang Buat Tristan Nah Ketar Bisa Sesuai dengan namanya Dia harus menjadi harapan Semua orang Seperti tadi yang saya bilang Dia gak boleh jadi Anak yang sombong Gimanapun dia berada Tetap pendah hati Tetap sayang sama keluarganya Setelah kompak kita Satu keluarga Dan menjadi anak yang Terguna Anak yang sukses Anak yang hebat Yang tetap cakep Bukan hanya hatinya Mukanya Tapi juga harus Terah makasum orang Jadi harapan Saya setelah keluarga Baby nomor satu Udah Nomor dua Juga udah Penasaran Sama cerita bayi-bayi lainnya Tetap di keluarga asik ya Selamat menikmati Selamat menikmati